Satu kolot Terasa penyesalan kalau aku tuh gak pernah ikut himapolitik Yang beradaptasi berarti memiliki resiliensi Yang tidak beradaptasi berarti akan mati Dalam satu skuunya bisa menjamin Memberikan output yang baik untuk malaysia Menurutku gak belum tentu Berharap mereka itu sendiri gak ikutin sama himapolitik Dicatat temen-temen Himapolitik kalau dihitung dari segala aspek Yang bisa kita lihat Itu udah menjadi terbaik, sevisip Itu udah, jelas itu Itu gak ada Ini catat, coba ada yang mau ngomong, gak berdebat sama saya selatang Halo kolega politik Kita ada di acara A day with kolega, kolega talks Empowering student organization for tomorrow leaders Jadi sebelum kita mulai ke talkshow pada kali ini Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama aku Mohamed Akhil Wakul Zafran Kalian bisa panggil aku Akhil Jadi aku bakal mandu kalian Untuk ikut mendengarkan dan kita bakal cari tau nih Di program kerja Talkshow dari Departemen PSDM ini Tentang gimana sih upaya Ormawah dalam revitalisasi Agar tetep bisa relevan gitu di era-era sekarang Seperti itu Nah tentu aja aku udah nyediain beberapa bintang tamu Yang sekiranya bakal bisa ngasih Perspektif dan pendapat mereka terkait tema yang akan kita bahas pada sesi kali ini Nah sebelum aku mau mulai ke pembahasannya Mungkin kalian udah liat gitu kita lagi ada di studio Aku juga jujur nyaman banget duduk-duduk disini Dan aku liat pelengkapannya cukup lengkap Nah buat temen-temen yang pengen studio foto Ataupun bahkan yang pengen ada rencana buat bikin acara podcast kayak gini juga Itu bisa banget buat ke Studio 8 Malang yang ada di Ruko Gdiasanta Nah buat temen-temen yang minat itu bisa langsung cek ke Instagram Ad Studio 8 Malang Nah selanjutnya Kurang nih kalau misalnya Aku sebagai host disini Belum memperkenalkan dari bintang tamu-bintang tamu yang udah aku undang disini Buat bintang tamu pertama Ini langsung aja aku kenalin Pertama disini ada Kak Fatir Fadila Sava Yang sebelumnya itu pernah menjabat juga sebagai Ketua Himapolitik Fisip UB 2023 Kebetulan dia juga sekarang menjabat sebagai Ketua Bandar Legislasi DPM Fisip UB 2024 Lalu disebelah kiri aku ada Kak Diandra Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Vice President Brawijaya Science Society 2023 Nah lalu di depan aku ini ada Kak Zikrian Sahbima Dia sekarang menjabat sebagai Dirjen Aksi dan Propaganda BM Fisip UB 2024 Nah selamat datang untuk Mas Mbak sekalian Aku ngucapin terima kasih banget udah nyempetin waktunya Buat kita bisa sharing-sharing bareng kali ini Buat didengerin sama para kolega juga Nah aku yakin dari temen-temen maupun dari Mas Mbak ini juga udah gak sabar gitu Buat membahas terkait upaya revitalisasi Ormawa Nah mungkin ini aku bakal langsung masuk ke sesi pembahasannya gitu Disini juga kita mungkin akhirnya ini juga melihat gitu Banyak banget opini-opini yang memandang bahwa misalnya Ormawa ini sebetulnya Masih memberikan keuntungan gak sih ke para mahasiswa gitu Terus gimana caranya Ormawa ini bisa memperbaiki atau merevitalisasi dirinya sendiri Nah sebelumnya aku penasaran Dari Mas Mbak ini kira-kira gimana sih pandangan dari Mas Mbak terkait pandangan statusku Ormawa itu sendiri pada saat ini Mungkin aku pengen tau dari sudut pandang Mbak Diandra dulu mungkin Oke kalau dari aku ya Menurut aku ketika kita itu ingin ikut sesuatu apapun itu Pasti ada dua hal yang kita cari Ini antara dua hal inilah gitu ya Yang pertama itu adalah pembelajarannya atau enggak ada uangnya Sepakat banget Iya diantara kedua itu gitu Jadi ketika kita sebagai mahasiswa juga waktu itu Mungkin mulai kehidupan sebagai mahasiswa Kita kemudian berpikir enaknya ikut apa ya Enaknya aktivitas apa gitu ketika di kuliah nanti Kita akan cari dua itu gitu Apakah itu akan bermanfaat bagi kita Kita bisa belajar Itu akan membantu kita di masa depan Dan juga mungkin ada uangnya gitu lah disitu Nah kalau misalnya ditanya tentang Ormawa Aku rasa juga itu adalah hal yang sama Yang akan dilakukan ketika orang-orang itu pengen ikut Mereka akan mikir dulu manfaatnya apa Dampaknya kedepannya seperti apa kayak gitu Dan ketika kita mikir mau ikut hal-hal seperti itu Kita akan mikir juga Gimana sih kalau misalnya kita ikut ini Itu bisa dilihat di CV sama orang-orang Yang akan kerjasama-sama kita kedepannya Kemudian juga apakah ini akan bisa membantu kita Untuk sampai ke tempat tujuan Kayak gitulah Jadi ya disini bisa dibilang Ormawa itu sebetulnya sangat relevan Karena memang tempatnya sebagai tempat mahasiswa Tapi relevan atau tidaknya Ormawa itu juga dilihat dari Apakah mahasiswa itu masih berminat ikut atau tidak Dan juga apakah mahasiswa yang dalamnya Dan juga orang-orang di sekitarnya itu bisa merasakan kemanfuk Bermanfaatannya Jadi Ormawa itu sendiri Iya Mungkin saja aku ingin dengar perspektif dari Kak Fatir gitu Iya Langsung dibagi dua aja sih kalau Ormawa hari ini Mampu beradaptasi dan tidak Mampu beradaptasi Yang beradaptasi berarti memiliki resiliensi Yang tidak beradaptasi berarti akan mati gitu Itu sesimpel itu aja Oke dari Kak Fatir tadi mungkin kita udah dengar jawaban yang cukup simple dan jelas gitu Kalau dari Kak Bima sendiri gimana? Sebenernya aku tadi pengen nambahin Ini mungkin dari perspektif yang beda ya Bahwasannya Ormawa ini masih dari daya tawar gitu loh Mungkin tadi Dianra ngomong pembelajaran dan uang Tapi dari Ormawa ini bisa namanya relasi dan hubungan Jadi Kondisi saat ini aku bisa bilang apakah Ormawa itu relevan? Iya relevan Tapi apakah Ormawa ini Dalam status kuornya bisa menjamin memberikan output yang baik untuk malasiswa? Menurutku gak belum tentu gitu Tergantung dalam proses Ormawa itu tuh membentuk apa gitu Jadi Misalkan ditanya kembali lagi bahwasannya Status kuor Ormawa saat ini apa? Aku bener dibilang sakit Sakit dalam konteks disini Karena Aku sendiri pun Sama teman kuas kuo dibilang gitu Ngapain sih aku teknisasi gitu loh Kayak capek doang tiap malam rapat Ada agenda belum rapat Rapat Dapat teman kementerian Rapat program kerja Rapat BPPH segala macem Kayak waktu kita abis Terus dapetnya apa gitu Jadi Di balik rapat itu seenggahnya ada daya tawar lebih lah Jangan cuma relasi aja Karena Relasi pun bisa dibantah gitu Bisa lewat mana lah Bisa lewat manapun Gak cuma Ormawa Dari aku itu aja sih Kita udah denger juga kan Penjelasan dari Mas Bima Mas Fatir Mbak Dianra juga Itu Koran lebih intinya adalah Apakah Ormawa tersebut bisa ngasih Yang dicari mahasiswa Apa enggak gitu Nah Dari keadaan tersebut Kira-kira Bentuk permasalahan yang terdapat Di Ormawa saat ini tuh Apa aja sih Dari Kak Fatir Satu kolot Kolot tuh Yang pertama Yang kedua Gak berani berubah Gak berani bertransformasi Sesimpel ini aja Waktu saya pernah menjabat Di organisasi Bedain Fits di awal ke pengurusan Sama di akhir ke pengurusan Itu bentuk transformasi gitu Saya akuin Saya jelek gitu Di awal Maksudnya Ngeliat Fitsnya Kayak Wah ini masih bobrok banget Tapi lama-kelamaan Coba ini Dicari referensinya Coba di update Ini no offense ya Buat organisasi yang Fitsnya jelek Cuma Kalau mau fair to fair Coba diliat aja Itu kan bentuk perubahan Nah akhirnya Kalau benchmark yang akhirnya Di akhir ke pengurusan saya Udah paling bagus buat saya Buat ke pengurusan selanjutnya Itu udah benchmark lagi Gak boleh di bawah itu lagi Minimal setara lah Nah Sesimpel itu aja Atas perubahan gitu Sekarang kalau misalkan Yang organisasi selanjutnya Kepengurusan selanjutnya Itu Misal Contoh secara Fitsnya gitu ya Dibawah Kepengurusan sebelumnya Berarti ada yang regress dong Sesimpel ngeliat itu aja gitu Ngeliat dari perubahan yang dibawa Kan keliat progresnya Gak harus tiba-tiba bagus Gak harus tiba-tiba kita harus kerja sama-sama DPR RI gitu Gak harus gitu Tapi ada progresnya aja Set goal setiap bulan kita harus update ini Tiap bulan kita harus udah bisa seperti ini gitu Bener-bener Perubahannya itu harus ada Dan yang ketiga Penyakit utamanya Itu kadang orang ngeliat organisasi itu Duh ini sebenarnya Paling malas dibahas ya Itu politis Sudah itu aja kadang Tapi Poin plusnya dalam hal yang politis Regiturasi kepemimpinan akan jalan terus Oh iya Sepakat Mungkin kalau dari Kak Bima Kira-kira gimana nih Ngeliat masalahnya di Ormawa gitu Ya Ngancoba ada sama Mas Matir Ngeliat kondisi Aku ngambil contoh yang sama gitu Masalah perubahan yang coba dibawa gitu Ya Kadang kondisi di organisasi saat ini Mereka tuh Cenderung Takut untuk regress Menurutku sendiri ya Menurutku pribadi Regress tuh gak apa-apa Karena ada evaluasi yang kita ambil dari situ Bener Sedangkan kalau stagnan Kita bakal stay di situ Kita stay di zona nyaman Yang gak ada perubahan sama sekali gitu Menurutku Perubahan regress pun itu Menurutku suatu hal yang bisa dikembangkan Untuk progres yang lebih tinggi lagi gitu Ibaratnya ketapa Harus ditarik lebih kencang lagi Untuk melesat lebih jauh Itu organisasi saat ini Belum melihat hal tersebut gitu Mereka tuh masih Masih takut untuk mencoba Jadi Kadang mereka itu Gak berani untuk Mencoba inovasi Kadang hanya repetitif Berulang-ulang Misalkan ada program kerja ini Wah nih bagus nih Kita coba aja lagi Kita coba aja lagi Dengan MBLDM Program kerja unggulan Tapi gak ada inovasi Yang coba dibawa lagi gitu Itu yang menjadi catatan mungkin Untuk Ormawas saat ini Oke mungkin tadi dari Kak Fatir, Kak Bima itu Sempat mention tentang Gimana organisasi itu Takut untuk regress Terus gak mau melakukan perubahan Mungkin dari Kak Diandra ada perspektif lain gitu Terkait Permasalahan Ormawas saat ini tuh Ada apa gitu Sebenernya kalau dari aku sama ya Tadi kurang lebih sama Mas Bima sama Mas Fatir Itu adalah tidak menawarkan kebaharuan Kalau misalnya Aku lagi ngobrol sama temen-temen gitu Abis itu nanya Eh semester diikut apa Gitu misalnya Terus bilang Ikut ini gak ya Ikut ini gak ya Ormawa gitu contohnya Terus Yang lain pasti akan langsung Mengatakan Gak usah ngapain Ikut Ormawa Pasti sama aja akhirnya tugas-tugasnya Apa sih kayak PR misalnya Udah gitu-gitu aja Terus bikin broker Kalian rapat-rapat Bikin broker Selesai Next broker Berikutnya gitu Terus Kemudian juga orang-orangnya Ya pada akhirnya disitu-situ aja Yang mereka merasa itu Terlalu like-minded Dan Mungkin Terlalu like-minded itu Membuat apa ya Tidak ada Yang bisa dipertanyakan gitu Dan sebagainya kan Sebenernya kan Kebaharuan itu munculnya dari pertanyaan Kayak gitu Dan itulah mungkin Itu yang muncul Ketika Kita sekarang tuh bahas Ormawa Ya yaudah Itu permasalahannya adalah Gak ada kebaharuan Jika juga gak ada lagi Yang bisa ditawarkan Pengalaman-pengalaman Yang sebelumnya didapat Ya akhirnya didapatnya Di Ya disitu-situ lagi Kayak gitu Itu sih Tadi kita udah denger juga ya Dari Kak Bima, Kak Fatir, Kak Diandra gitu Kata yang paling sering kita denger adalah Gimana Masalahnya itu di Ormawa itu tidak mau Untuk melakukan perubahan Yang signifikan Dan juga tidak bisa memberi Apa yang sebenarnya dibutuhkan Sama mahasiswa itu sendiri Nah Terus Kira-kira dari bentuk-bentuk Masalah yang tadi Kira-kira Gimana sih caranya Ormawa itu Bisa menghadapi Permasalahan-permasalahan tersebut gitu Kalau dari Kak Fatir mungkin Empirical ya Jangan takut untuk belajar Itu yang pertama banget Salah satu Kiblat yang aku acuin Dan aku harus akuin juga Waktu itu Adalah MTITB Waktu aku jadi Kahim Dan ketika aku jadi Kahim Aku bener-bener Gimana caranya Ya walaupun aku udah pimpin antama lembah Aku gak merasa Yaudah Gue udah Paling di atas gitu Tapi ada organisasi yang lebih baik Dan akhirnya Yaudah gue coba follow Kahimnya Gue coba akhirnya Diskusi sama dia Dia di Bandung Gue cuma ikut Zoom sama dia Gue cuma tanya Workflow dia seperti apa Gimana cara bekerjanya Organisasinya Jangan takut juga Untuk mencari hal itu gitu Dan kalau untuk masalah standar Itu standar yang dipakai Kadang Gini Kalau contoh nih Program kerja ini nih Kolega show Ini udah ada tahun lalu Gitu Kalau aku pribadi ya Misal aku jadi pimpinan lembaga Atau jadi Yang mimpin orang Saya kasih kamu kebebasan Tapi ketika kamu dikasih kebebasan Tolong mikir seliar-liar mungkin Jadi Saya yang bakal tanggung jawab Atas keliaran Kalian gitu Tapi tolong Kalau udah dikasih kebebasan seperti ini Jangan dibatasi dirinya Karena manusia adalah memang Makhluk yang terbatas Tapi jangan pernah membatasi pikiran kita sendiri Simple itu aja Dobrak terus aja gitu Dan jangan pernah takut Gak ada yang perlu ditakutin lah Dari organisasi Lo gagal hari ini Emang hidup lo bakal berhenti kan enggak Enggak Kalau dibantai di LPG-an Hidup lo gak bakal berhenti Sumpah Gak ada yang perlu ditakutin Kalian Ngelakuin blunder nih hari ini Yaudah Kenapa Ada yang mati Gak ada kan Gak ada Aman Bakal ditolak kerja Di penjara kan Gak juga Jadi apa yang ditakutin Untuk mencoba kebaruan Mencoba hal yang beda Apa gitu Gak ada yang perlu ditakutin Hari ini dari organisasi Justru Harusnya Semakin liar Semakin gila Itu semakin trial and error Semakin lu tahu celahnya dimana Gitu lah Itu dari aku paling Jadi Kak Fatir sempat bahas Terkait Berani lah intinya Buat Dobrak Buat bikin perubahan Kalau dari Kak Bima Kira-kira gimana Sebenernya Simple Sebenernya Gak beda justru sama Mas Fatir Tapi aku nambahin satu Itu Selalu Bukan berarti Ini aku mengambil Contoh by demand Jadi kita sebagai Ormaw harus By demand Demand disini bukan kita Menurutin apa mau Masyarakat Ataupun Anggota Ini konteksnya ilmu politik Tapi Ngelihat bahwasannya Apa yang diresahkan Sama Anggota ilmu politik Apa yang ingin coba Ada wadahnya Apa yang coba ingin Mereka bangun Dalam ilmu politik Ormaw harus bisa melihat itu Harus bisa Ibaratnya ngebaca isu Ngebaca situasi Jangan sampai Dia malah buta Dengan Dengan anggapan bahwasannya Dia udah nyediin Sebelum Ormaw mulai Udah nyediin inovasi nih Ah aku pengen bawa gagas ini nih Tapi dia ngelihat bahwasannya Inovasi yang dia bawa Itu gak Gak menelesaikan problem yang ada Saat ini gitu loh Jadi memang harus Walaupun memang ada inovasi Tapi harus melihat juga bahwasannya Ada problem yang selalu Belum selesai juga gitu Jadi harus tetap Ngelihat situasi yang ada Jangan sampai Ormaw ini Mengembur-gemburan Mengemburan bahwasannya Kita Hal yang baru Kita sudah berubah Kita menyediakan hal yang ada Tapi gak melihat bahwasannya Ada Ada apa hal yang memang harus diperbaiki juga Di internal mereka gitu Ada hal yang harus diperbaiki Di internal imun politik gitu Contohnya misalkan Ada anak yang memang Kesulitan dalam UKT Ini aku gak ngambil contoh secara umum aja Ya Contoh dalam UKT Di pihak Organisasinya Sudah menyediakan bahwasannya Ini kita siap Memberikan bantuan Memberikan Biasiswa secara tunai Tapi mereka gak Gak menjelaskan masalah strukturalnya Itu apa Masalah birokrasinya gitu Birokrasi dengan atas Masalah pengurangan UKT itu gak dibahas secara tuntas disitu Hanya memberikan Ibaratnya Solusi saat aja Ini kita kasih Tapi gak nelesaikan Masalah-masalah struktural ada Itu malah berkembanjutan Di pengurusan selanjutnya Jadi menurutku ya Memang harus Melihat by demand Sama mau belajar Agar terjadi perubahan Sama rektualisasi organisasi itu sendiri Jadi Kak Bima Aku yang nangkap itu ya Kalimat namanya adalah Kita harus melihat demandnya gitu Seperti apa Terus kalau dari Kak Diandra gitu Tadi kan Kak Fatir udah nyebut Harus berani mendobrak Dari Kak Bima Harus bisa melihat demand Kalau dari Kak Diandra Kira-kira perspektifnya seperti apa? Yang bisa dilakukan Ormawa Ini ada satu hal yang aku Pelajari di luar Ormawa ya Dan itu aku rasa Itu harus dibawa ke Ormawa sendiri Itu penting itu dibawa ke Ormawa Itu adalah Ketika aku magang Kemudian aku punya supervisor disitu Kita kerja bareng selama beberapa bulan Yaudah aman aja gitu Kemudian aku Karena aku merasa Terus cocok ke tempat itu Aku meminta untuk extend Magang itu gitu Aku sampaikan Aku pengen extend Dan hal yang pertama Yang supervisor kulakukan itu Bukanlah bilang Oh yaudah Saya mau evaluasi kamu Kamu saya Kamu memperpanjang Kamu bisa kasih apa Saya bukan kayak gitu Tapi yang lakukan adalah Tolong dong evaluasi kerja saya Sebagai supervisor kamu Kayak gitu Dan itu adalah hal yang belum pernah Jujur aja Belum pernah ketemukan di Ormawa Kayak gitu Yang Leadernya itu Yaudah evaluasi saya dulu Baru abis itu nanti saya sampaikan Opininya tentang kamu Dan ke depannya gimana Kita biar lebih baik Kayak gitu itu belum ada Dan menurut aku Itu karena saking shockingnya Itu membuat aku merasa Oh Apa ya Ada place untuk kita Sebetulnya itu Bisa belong Tanpa harus Kita tuh merasa Kucil dulu gitu Karena biasanya tuh kayak gitu Biasanya tuh ada Kalau di Ormawa itu Seringkali ada hal-hal kayak gitulah Misalnya hal minor Tapi itu tuh lama-lama Membuat kita jadi Gak betah Kayak gitu-gitu Ya itu sih Menurut aku itu harus dibawa ke Ormawa Untuk bisa Kedepannya itu Coba dievaluasi itu Secara bareng-bareng Dan coba jangan evaluasi itu Ke bawah dulu Tapi coba ke atas Karena ya Di atasnya itu tergantung Bawahnya tergantung di atas Kayak gitu Iya gitu sih Ya mungkin aku nangkep beberapa poin juga ya Terkait tantangannya Ormawa seperti apa Status kuenya seperti apa Dan aku juga Cukup Tadi cukup Kayak membuka perspektif baru lah Apalagi yang disampaikan sama Kandianda, Kak Bima, Kak Fatir juga Kita sebagai Ormawa juga Gimana caranya bisa Melihat demand dari masyarakat itu sendiri Terus juga Gimana caranya berani Buat bertransformasi Bahkan Kak Diandra tadi nyebutin juga Contoh yang menurutku ya Cukup spesifik gitu Gimana seorang leadernya tuh Dia bertanya Evaluasi Kayak Evaluasi saya dong Apa yang perlu diperbaiki Karena juga Tadi Kak Diandra ngepoint out juga Kalau misalnya Kalau kita mau transformasi juga Itu coba dari atas dulu Karena Bawahnya bakal ngikutin yang atas juga gitu Terus Mungkin tadi kan Ormawa secara umum gitu ya Mungkin Kalau di sesi yang ini Aku pengen Coba Kira-kira Kalau misalnya Kita terapin Pembahasan tadi Ke himapolitik itu sendiri gitu Gimana statusku Hima politik Mungkin Dari Kak Bima Kak Fatir Kan sebelumnya juga Sebagai fungsionaris Mungkin dari Kak Dianda Bisa menambahkan perspektif Yang lebih baru lah Sebagai yang sebelumnya Aktif di Vice President Dan Berwajar Science Society Mungkin dari Kak Bima Kak Fatir dulu Boleh Gue Bima dulu Oke Satu sekolah himapolitik saat ini Jujur yang pengen aku apresiasi penuh itu masalah branding Karena Aku melihat bahwasannya Hal yang pengen disampaikan Hal yang pengen dibangun citranya Sama Ilmu politik Eh himapolitik saat ini Itu tersampaikan dengan jelas ke aku pribadi Secara personal Aku ngobrol sama temen-temen yang ada di fungsionaris Temen-temen Mulai dari BPS sampai Safali Mereka tuh udah Melabelkan diri mereka dengan bangga Tentu aku Aku melihat bahwasannya Kuo Yang Konteksnya dalam konteks yang Memang Kearah yang positif Itu Ya bentuk itu masalah branding Dan cita yang disampaikan Cuma Ada satu hal yang pengen aku Coba Apa ya Sampaikan pendapat kelesanku secara pribadi ya Boleh-boleh Ada bentuk eksklusifitas Dalam beberapa Fungsionaris Di ilmu politik Kadang yang Aku menjadi kelesanku pribadi Walaupun aku bukan fungsionaris Aku tetap bagian dari anggota ilmu politik Aku tetap jadi keluarga ilmu politik Jangan sampai ada segmentasi Antara Fungsionaris sama non-fungsionalis Karena kadang Aku ngerasa takutnya Walaupun aku dimisioner dari Himapolitik Tapi kadang Aku ngerasa gap-nya juga Apalagi Dengan orang-orang yang gak pernah gabung Dengan himapolitik Jadi mungkin Status kosat ini Itu masalah gap yang memang masih Terlihat cukup jauh Antara fungsionaris dan non-fungsionaris Kayak gitu sih Mungkin dari Kak Fatir Iya Kalau dari aku ini bold statement ya Jadi dicatat temen-temen Himapolitik kalau dihitung dari segala aspek Yang bisa kita lihat Itu udah HMJ terbaik Sevisip Itu udah Jelas itu Itu gak ada Ini catat Coba ada yang ngomong Yang berdebat sama saya Silahkan dengan segala aspek Boleh Itu HMJ terbaik Divisip Kalau dilihat dari segala aspek Saya gak tau di Brawijaya gimana Kalau kemarin Saya kalah di Di Brawijaya appreciate gitu Tapi Kalau mau ngomongin status kosong Himapolitik benar Eksklusivitas dan lain-lain Nah Apa yang harus dibentuk Contohnya ini catatan utamanya Buat temen-temen PSDM Yang hari ini Bertanggung jawab atas Kepentingan anggota Himapolitik juga gitu Gimana cara membedakan Positioning dan lain-lain Gimana cara anggota Itu Tapi sebenarnya Kalau kita ngomongin itu juga Itu gak segampang Itu juga untuk dibangun gitu Sulit juga Rasa Oke kita udah gak mau eksklusif Tapi ketika kita udah mau inklusif ke mereka Apakah mereka mau hadir juga Kadang itu jadi pikiran juga Jadi Memang harusnya Dua arah Goes both ways Antara anggota dan pengurus gitu Jadi Tolong Anggota-anggota yang murni Pengurus-pengurus yang memang pengurus Kadang pengurus juga ada yang Mengatasnamakan dirinya anggota gitu Jalan proker dihadir anggota Pengurus ngaku anggota gitu Kadang-kadang ribet juga Kayak gitu Biasanya itu cara ngakalin dulu Emang kayak gitu Oke Nah jadi memang harus Ditekenin juga gitu Yang kalian lakuin itu Buat anggota himapolitik Bukan buat himapolitik aja Kalau kalian ngelakuin sebagus apapun Tapi anggotanya gak terdampak Buat apa Yang terdekat aja dulu Yang terdekat dulu Mau berdampak untuk dunia Untuk Indonesia Tapi ilmu politiknya gak berdampak Bener-bener Itu dipikirin dulu aja lah Masalah hal itu gitu Nah kalau dari Kak Diandra Ini gimana nih? Oke ini perspektifnya dari anak non-hima ya Dari yang belum pernah ikut himapolitik sama sekali Ini gimana yang menyampaikannya Aku ketika aku tahu aku diterima di universitas Dan aku research organisasinya Karena memang aku mau Apa? Niatnya mau aktif lah ya gitu Untuk semester awal Ya aku research organisasinya Dan ketika Lihat himapolitik itu Ini aku ngomongnya depan former Kahim Tapi Itu Itu adalah aku Gak mau ikut organisasi ini Gitu Karena Aku Kalau aku lihat dari programnya Jujur aja Aku lihat dari programnya Kemudian aku lihat juga dari Banding-banding lainnya itu Aku merasa itu kurang lebih itu Sama kayak organisasi yang di SMA Gitu Dan itu Aku udah ikut organisasi Siswa itu dari SMP Jadi ketika aku masuk kuliah Aku mau coba yang lain Kayak gitu Itulah kenapa Aku decide-nya untuk Join Brawijaya Science Society Karena itu gak ada waktu Aku SMA dan juga di SMA-SMA lain Kayak gitu Jadi menurutku Itu sih Adalah Jangan sampai Ini organisasi manapun ya Bukan cuma hima Buat Brawijaya Science Society juga Tapi ketika orang Melihat kita Atau mendengar Review dari former member Gitu ya Jangan sampai mereka Mikir kayak Itu organisasinya itu juga Sama Aku juga dulu pernah ikut yang Kayak gitu Kira-kira itu sama Kayak gitu Karena sebetulnya Sebagai anak ilmu politik Aku pengennya itu Ada rasa penyesalan Kalau aku tuh Gak pernah ikut hima politik Tapi Kalau aku dengar dari orang-orang Semuanya itu Seneng banget Kalau Mereka itu berharap Mereka itu sendiri tuh Gak ikutin sama hima politik Kayak gitu Dan Ya Menarik Aku sebagai anak ilmu politik Pengennya ada Perasa kayak Ih Kenapa sih aku dulu Gak ikut hima gitu Tapi Pada akhirnya malah aku kayak Oh ya untung gak ikut hima dulu Gitu Itu sih Oke Itu sih Jujur tadi Dari apa ya Yang disampaikan Kak Bima Kak Fatir sama Kak Diandra itu Menurutku cukup menarik gitu ya Melihat status quo-nya Dari Kak Bima bilang Mungkin sudah ada perubahan Kayak branding Terus juga Bahkan Kak Diandra Bilang Kalau misalnya Dulu sebenarnya Pengen ada niatan Buat ikut hima politik Tapi pada akhirnya Gak jadi gitu Dengan beberapa alasan gitu kan Itu kan Artinya Juga Ada suatu permasalahan gitu Dan tantangan Yang menjadi Apa ya Hambatan bagi hima politik Nah Kalau dari Kak Bima, Kak Fatir Kak Diandra itu Melihat Apa ya Hambatannya itu apa aja sih Kira-kira tantangan hambatan Yang ada di hima politik Baik sekarang Maupun ke depannya Bahkan Mungkin dari Kak Bima Sebenernya tadi Tadi sudah sempat Dimension sama Mas Fatir juga Yang masalah Keterlibatan antara dua Dua arah itu Itu tantangan yang paling besar Sebenernya Misalkan dari hima politik sendiri Sudah membuka Secara lebar pintu Untuk anggota masuk gitu Kayak Ini kita bikin agenda Yang memang Untuk perangkul semua Cuma kemauan dari anggotanya Minim gitu Menurutku itu Tetap jadi tanggung jawab Fungsi dari hima politik Karena Mulai dari Bentuk ajakan Terus Mekanisme dalam Program kerja tersebut Terus masalah branding Program kerja tersebut Itu Otomatis bakal menarik Jadi bukan Bukan kayak Mengajak untuk menuhi Standar masalah Hadiran aja Tapi memang Karena mereka tuh mau gitu loh Apa yang disajikan Apa yang coba dihadirkan Jadi mungkin itu tantangan yang paling besar Masalah Keterlibatan dua arah Jadi Dan satu lagi Tantangan terbesar Di hima politik itu Semat aku mention juga tadi Yang masalah gap itu Gap antara Fungsionari dan funksionari Sebenernya sama Senada juga sama yang tadi aku sebut Tapi Beda mediumnya adalah Kadang Tadi bener yang kayak Dianra bilang Kadang mantan demisioner tuh bilang kayak Ah Misal ikut hima politik Capek Segala macem Bahkan yang belum Demis pun ngomong kayak gitu gitu Mau broker Ah capek banget Broker Ah capek banget Rapat gitu Itu tantangan Sebenernya Harus ngebuat rasa bangga Di hima politik itu sendiri gitu loh Jangan sampai Mereka tuh ngomong di luar Atau non-fungsionaris gitu Contoh Dianra bisa denger Berarti di funksionaris tersebut Dia gak menanamkan rasa bangga Karena hima politik itu sendiri gitu Jadi yang harus ditanamkan Bahwasannya Aku bangga di hima politik Aku siap bekerja di hima politik Dan aku mau memberikan kebenfahatan Untuk anggota ilmu politik Kayak gitu Oke Kalau dari Kak Fatir Iya kalau dari aku pribadi Yang pertama Bener itu Hubungan antara anggota dan pengurus Dan kalaupun untuk tantangan Untuk hima politik Penanaman budaya Penanaman nilai Itu gak ada soalnya Hari itu gak ada Gak ada rasa kepemilikan yang sama Gak ada rasa yang diperjuangkan Gak ada rasa yang airnya dibela Itu gak ada Jadi gak bakal ada Yang namanya Ya sulit juga Misalnya lo ngeliat temen lo jatoh Kena gitu Atau apa Amit-amit misalkan Bersinggungan dengan Fakultas lain gitu Atau dengan apa Yang gak ada rasa kepemilikan yang sama Yaudah aja gitu Karena gak pernah ada rasa Gue satu ilmu politik sama dia gitu Gak ada rasa Wah dia temen ilmu politik Gue dia keluarga Berarti gak ada kayak gitu Itu kalo untuk tantangan Untuk hima politik ya Dan kalo untuk masalah hima politik hari ini Untuk perubahan dan transformasi Per hari ini saya masih liat Hima politiknya terus bertransformasi Terus bertransformasi perlahan Kalo dari Kak Diandra Gimana nih ngeliatnya Masalah dan tantangan hima politik itu? Oke mungkin tadi nambahin yang aku sampaikan Boleh Sebelumnya juga Ini buat dari perspektif juga orang yang Bukannya selain gak mau ikut hima juga Udah gak mau ikut organisasi lagi Udah selesai itu sama organisasi Sama Aku sampe ngomong sendiri gitu ke mama Pokoknya aku udah selesai organisasi Udah gak usah Itu lagi Aku udah mau move on to better things Aku bilangnya gini Bener atau enggak kita liat Gak ada yang kita langsung Iya Cuma Maksudnya Aku dulu sempet Aku inget dulu ada apa namanya open house ya dulu ya Buat hima politik ya Open house di PKK Iya Oh iya ada Iya dan itu aku sempet dateng Aku sempet ngobrol lama sama Ya sama anggota hima politik waktu itu Kemudian aku bilang kalo misalnya In the future aku udah tau aku pengennya jadi apa jadi apa jadi apa jadi apa Aku tanya gimana hima politik bisa membantu aku untuk reach the dreams itu kayak gitu Aku pengen semua yang aku lakukan sekarang itu ada dampaknya ke aku sendiri itu di masa depan kayak gitu Aku gak mau cuma ikut karena iseng-iseng karena FOMO kayak gitu Kemudian jawaban mereka itu menurut aku bukan jawabannya profesional saat itu kayak gitu Jawaban mereka itu cuma kayak ya ikut aja coba dulu daftar dulu gitu Kayak iya apa gitu gimana caranya gitu kan Maksudnya aku ketika kita apalagi di situasi open house kayak gitu ya Ketika kita mau cari Cari orang baru itu menurut aku itu bukan Hal yang produktif lah ya hal yang efektif Oh lection berarti ya? Itu yang bintas temple ya? Iya bintas temple Iya bintas temple Iya itu mungkin karena situasinya juga kan semua orang lagi rame gitu Tapi yang mereka sampaikan saat itu kayak cuma yaudah coba aja dulu masuk Ya aku gak mau aku maunya ada kepastian Dan itu adalah hal yang aku rasa tuh ada di semua orang awal itu adalah gak ada kepastian Itu disitu Tidak ada kepastian Tentang apa yang kita inginkan gitu Apa yang anggota inginkan apa yang anggota ingin bisa berdampak gitu Gitu sih Tadi juga kita akhirnya tau gitu kan Kita akhirnya tau kalo misalnya Banyak nih beberapa masalah tantangan terkait eksklusivitas Atau tidak adanya penanaman nilai dan budaya Nah makanya dari itu mungkin dari sini kita juga pengen ngebawain tentang revitalisasi Ormawa gitu Apalagi juga himapolitik punya lima arah gerak kayak misalnya pengembangan, pergerakan, pengabdian, internalisasi dan juga pelayanan gitu Kira-kira gimana sih implementasi himapolitik terhadap lima arah gerak tersebut dalam melakukan upaya revitalisasi? Kalo dari mas Fatir kira-kira gimana? Udah sebenernya ya buat aja gini ya Fair to fair ya udah organisasi ini gak bisa ngasih duit Yang bisa dikasih ya ilmu Tapi ilmunya jangan Ya kalo bisa ada ukurannya Akil masuk himapolitik ke staff ahli hari ini Selesai dari himapolitik punya ilmu apa Dan itu udah di set dari awal 3 bulan pertama akil belajar ini 6 bulan pertama akil belajar ini Di air kepengurusan akil belajar ini Ada silabusnya untuk akil belajar gitu Mungkin secara akil di Aksakom, secara Bima di Kasospol Itu harus ada kayak gitu Buatlah kebermanfaatan yang TSM Bukan kejahatan yang TSM ya Kebermanfaatan yang TSM Terstruktur, sistematis, dan masif gitu Jadi memang Janganlah Simple dulu aku liat di BEM Vokasi UI Memang akhirnya gak sebesar itu Cuma menurut aku yaudah itu dampak organisasinya bisa diukur Seluruh fungsionarisnya Selesai dari BEM Vokasi UI Itu keluar bisa kanvas semua Ya memang terdengar biasa aja gitu Cuma maksudnya itu udah hal baik gitu Hari ini kalo misalkan Nima politik itu bisa Atau Ormawa bisa mengukur Kalian udah dicetak Kalian keluar dari sini harus bisa ini Di luar itu Kalian juga mengeksplorasi diri kalian Oke Dan tapi seenggaknya Udah ada hal yang bisa diukur Dari pengurus-pengurusnya gitu Contoh ayo kita tanemin critical thinking Ntar critical thinking banyak lagi Ada helicopter view Masih banyak lagi Gitu Jadi memang decide aja Untuk kita list aja segitu aja Seenggaknya karena kita gak bisa ngasih uang Bener banget Kita gak bisa ngasih uang jujur Jujur aja Malah justru ngeluarin uang gitu kan Kalo kita gak bisa ngasih uang Senggaknya ngasih ilmu Janganlah bullshit ngasih pengalaman Keluargaan Keluargaan Tuh kadang kayak gitu tuh Kadang BPH-BPH narikin staff doang Lepas udah masuk udah lo kerja Kayak gitu Minggat aja lo Itu doang aja Sempel itu aja Menurut ku udah Apa ya Statement yang cukup bold lah Terkait Gimana sih tadi implementasinya tuh bisa Jadi Ormawenya tuh udah ngasih set dari awal gitu Kira-kira-kira Ormawenya tuh bisa ngasih apa Kayak gitu Kalo dari Kak Fatir Kalo dari Kak Diandra Lihat implementasi revitalisasinya tuh Kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan HimaPolitik Kalo dari aku ya Mungkin Ini juga berapa kali menjadi pembahasan Aku pribadi sama temen-temen gitu ya Tentang hal ini Kayak Kenapa kita gak mau ikut ini Kenapa kita mau ikut ini Dan sesuatu itu ya Ormawenya tuh sendiri Itu adalah Ketika kita mau ikut sesuatu juga kita akan bertanya Apa yang kita bisa dapet dan apa yang kita bisa berikan kesana Kayak gitu Dan ketika kita merasa Mungkin yang kita dapet tuh udah gak bisa ada lagi deh gitu Itu mungkin kita akan Oke coba berlanjut Tapi karena kita masih bisa kasih ilmu Misalnya kita disitu sebagai jabatan yang lebih tinggi gitu kan Karena kita bisa untuk bantu ngetraining Bantu memberi ilmu Bantu Ya pokoknya intinya ini lah Memberi apa yang kita udah pelajari ke mereka-mereka ini Tapi Ketika kita juga udah merasa Udah gak bisa dapet Kitanya juga gak bisa memberi apa-apa lagi Itu tuh udah Ya udah R lah kayak gitu Udah gak bisa lagi Jadi ya menurutku Ini sebenernya adalah Inti dari pembahasan kita hari ini Yaitu harus ada Perasa disitu Kalo kita itu masih bisa Bermanfaat lah disitu gitu Dan juga kita masih bisa Menerima manfaat Gitu Oke Kalo dari Kak Bima Kira-kira gimana upaya revitalisasi yang bisa dilakukan? Oke mungkin Aku ngambil konteks tadi Akhil sempet ngomong 5 anak gerak ya Mungkin Tapi disegmentasi tentang Impact yang diberikan gitu Impact di internal Himapolitik sama impact ke masyarakat Impact di internal Himapolitik ada 5 anak gerak Contohnya di pergerakan Iya Di pergerakan sendiri Impactnya untuk internal itu apa Yang di internal itu harus Paham tentang Isu-isu sosial gitu Dan sebenernya Himapolitik ini hadir Ini aku secara Gamblang bilang bahwasannya sebagai Kayak organizer aja Kita sebagai Pemberikan wadah gitu Audiensnya siapa ya? Audiensnya Mahasiswa ilmu politik Mahasiswa fisik Mahasiswa masyarakat secara umum gitu Bener Jadi memang Impact yang diberikan itu harus Secara total gitu loh Bukan hanya penuntasan Program kerja aja Hanya untuk laporan Penanggung jawaban program kerja gitu Untuk LBG aja Jangan sampai gitu loh Jadi memang harusnya Impact yang diberikan Secara total gitu Jangan setengah-setengah Buat-buat kayak misalkan Ah biar selesai aja Kita ngerjainnya sekaligus aja Kayak contoh misalkan Di Aku dulu di kasut sekolah Misalkan ada Program kerja infografis Sama kajian gitu Ah udah biar Gampang ngambil yang Hari-hari terdekat aja Musah ngambil yang sosial Untuk menyelesaikan Target arahan Ini contohnya Kalau kemarin nggak kok nggak kayak gitu Contoh aja Kalau kemarin nggak kayak gitu Misalkan Misalkan Jadi memang Dibuang lah Kalau misalkan memang mau Dari vitalisasi Ormawa gitu loh Harus penanaman Bahwasannya harus ada impact yang diberikan Baik itu secara internal Atau eksternal Terima kasih tadi bilang Mungkin yang di vokasi UI Ngasih kanva Itu udah impact yang bagus juga Untuk anggotannya gitu loh Makanya kalau Harapanku di Himapolitik Kasih impact di setiap arah geraknya Contoh Di PSDM Staffnya harus tahu gitu loh Untuk mengembangkan diri mereka sendiri Itu kayak gimana Sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat Untuk mengembangkan Mahasiswa yang ada Kayak gitu Tadi aku gitu sih Jadi juga udah sempet di mention Menurutku itu juga udah mencakup Apa yang Mas Mbah juga udah ngelakuin Bu Implementasi Revitalisasi Ormawa itu sendiri Nah Terus Kalau menurut Mas Mbah juga itu Apakah Ada tolak ukur Yang bisa menjadi Apa ya Kita jadi tahu gitu loh Misalnya Oh organisasi ini udah Terutama Himapolitik ya Udah melakukan Revitalisasi gitu Kira-kira Tolak ukurnya apa? Kalau dari Kak Diandra gitu Untuk tolak ukur Oke Kalau aku ya Untuk organisasi yang aku lihat sekarang Dan yang Brahu Jaya Sensuaiti juga Sempat merasakan itu adalah Susahnya nyari Member gitu Entah itu yang Sepakat Apa namanya Untuk jadi pemimpin Untuk jadi misalnya director Vice director Ataupun untuk yang menjadi staff ahli Kemudian yang staff magang juga Itu tuh ada kesulitan Ada challenge disitu Yang kayak Kita harus bener-bener puter otak Untuk bisa Menarik perhatiannya Itu lah Itu menurut aku Kalau misalnya Kita udah Nggak harus setengah mati Ketika melakukan rekrutmen Itu menurut aku Bisa menjadi tolak ukur Bahwa udah ada Perubahan Yang bisa dilihat Sama pihak luar juga Itu sih Jadi kalau dari Kak Diandra Itu tolak ukurnya adalah Ketika Regiderasinya tuh Nggak harus Upaya banget gitu Itu berarti Revitalisasinya udah Dijalankan Kalau dari Kak Fatir Kira-kira gimana? Mau kok? Kak Fatir Oh Kak Fatir Boleh Ya sebenernya kalo ngomongin Revitalisasi tuh Ketika organisasi udah hancur Sebenernya Makanya kita bangkitin lagi Direvitalisasi lagi Itu makanya Beda Revitalisasi sama relevansi Dan reformasi Itu beda semua Secara diksi gitu Kalau ngomongin Revitalisasi yaudah Organisasi udah Mangkrak Udah borok Baru direvitalisasi Sebenernya kayak gitu Nah kalau ngomongin Kapan harus simak politik Direvitalisasi Ya itu nunggu Nggak ada yang mau nerusin Udah gak ada yang mau nerusin Secara kepemimpinan dan lain-lain gitu Sementara Kalau kita ngomongin Untuk regenerasi Reformasi dan lain Itu harus dilakukan Setiap saat gitu Bener Transformasi itu harus dilakukan Tapi kalau konteks Revitalisasi Untuk per saat ini Ya belum perlu direvitalisasi gitu Karena untuk ngomongin Revitalisasi Ada organisasi Yang udah mangkrak Udah nggak jalan Dan itu baru revitalasi Kalau buat aku pribadi ya Kalau dari Kak Bilih Makir Kena seperti apa? Terus pakat juga Mas Patir Masalah revitalisasi ini gitu Untuk masalah pemilihan Tapi sebenernya Misalkan ambil contoh Misalkan Sebelum renesans ada Ada abad kegelapan dulu Kita harus hancur dulu Untuk bangkit lebih bagus lagi Tapi apakah politik harus hancur Sehancolan sudah dulu? Enggak dong Enggak kayak gitu Bener-bener Jadi tolak ukurnya sebenernya adalah Mungkin tadi yang Dari bilang juga bener gitu Ketika udah nggak susah Terus juga masalah Kehadiran audiens dalam program kerja Itu bisa ditolak ukur juga Misalkan Bikin kegiatan apa gitu Terus yang hadir itu bukan Karena kita tarik-tarikin gitu Tapi emang dateng karena kemauan gitu Iya Dengan rasa minat yang tinggi Bahwasannya Huma Politik Menghadirkan program kerja yang bagus Wah ini bagus banget nih Aku pengen hadir gitu Itu udah bentuk ukuran yang baik gitu Sama yang terakhir ketika Orang-orang tuh Tahu Seenggaknya Seinternal baru jadi dulu Konteks Huma Politik ya Menurutku kalo misalkan Huma Politik bisa seperti ini Menurutku Udah berhasil dalam konteks revitalisasi Walaupun belum mancur gitu Tapi konteks untuk masalah perubahan Dan itu Misalkan ntar Kalian ngumpul dengan Misalkan Kalian ntar MMD misalkan Atau mungkin KKN Terus ketemu sama orang Di fakultas lain gitu Oh Tanya Aku udah di Huma Politik Dulu fungsi Huma Politik Oh yang produkernya ini ya Oh yang kemarin ini Tapi udah konteks prestasi gitu Itu menurutku udah Tolak ukur yang baik gitu loh Bahwasannya kalian dikenal Atas branding kalian Atas program kerja kalian Atas impact yang akan berbeda ke masyarakat gitu loh Bukan karena nama kalian yang buruk gitu Itu menurutku Tolak ukurnya seperti itu sih Oke Jadi tadi aku juga Sempat dimensi juga sama mas mbak sekalian Terkait Tolak ukurnya itu Ada yang Misal dari Kak Diana itu Ketika Mencari anggotanya itu sudah Apa ya Orang yang dateng gitu Yang berminat langsung dateng gitu Bukan kita yang mencari-cari Terus juga Nah dari hal tersebut kan juga Kita Akhirnya melihat kan Kalo misalnya di Huma Politik ini Kedepannya itu Pasti juga Bakal banyak tantangan gitu Kira-kira Langkah preventif apa aja gitu Yang bisa dilakukan Huma Politik itu sendiri Untuk Mencegah terjadi hal tersebut Kak Patir Untuk Preventif atas apa Atas ini Masalah-masalah yang menjadi tantangan Huma Politik kedepannya Sebenernya Kalo untuk preventif Ya silahkan Dilanjutkan yang udah ada aja Bener Untuk preventif banget ya Ya Ini sistem yang udah ada Dipertahankan Pun Mau berubah Tolong di improve Atau Diubah ke tempat sistem yang lain Jangan Jangan Menghancurkan sistem yang sudah Dibangun gitu dengan baik Oke Sistem yang udah ada Kalaupun emang mau diubah silahkan Tapi tetap halnya sistemik Karena kita kalo udah ngomongin BPH Staff ahli Staff magang Itu udah beda pola pikir harusnya Tapi kalo pola pikir BPH tapi masih cara kerjanya Masih kaya staff ahli Mending gak usah jadi BPH aja Karena kalo misalkan kita rapat Sesimples Aku kadang bedanya gini Staff ahli Staff magang gitu yaudah ngomongin teknis Dan lain-lain Tapi kalo tataran BPH Kita ngomongin konsep Fundamental Dan lain-lain Kalo BPH-nya masih ngomongin Dirapat BPH Masih ngomongin teknis juga Ya itu Pertanyaan juga Pun pas rapat Masih ngomong ini caranya gimana ya Ya gapapa juga misalnya Misalkan dirapat BPH ngomongin Nanya tempat dan lain-lain Cuma Kalo dirapat BPH Baik ya menurut aku Itu udah mempertanya Ini urgensinya ada ini tuh apa gitu Ini impactnya ke masyarakat seperti apa gitu Ini nilai yang dibawa apa Udah titik seperti itu gitu Jadi sistem yang udah ada Tolong dipertahankan Ataupun di improve Ataupun mau diubah Tapi secara sistemik Tapi jangan pernah Akhirnya Permasalahan sistemik Itu diselesaikan dengan solusi Yang tidak sistemik gitu Karena beda Beda banget semua Dan itu penting menurut aku Itu sih paling dari aku Itu aja dulu Caranya Ormawai itu bisa memberikan Apa yang dibutuhkan Sama mahasiswa itu sendiri Intinya adalah seperti itu Terus Nah mungkin Setelah ini Kita udah ngebahas Yang menurutku cukup Apa ya Cukup bisa ngasih kita Banyak perspektif lah Terutama dengan keadaannya Kak Bima, Kak Fatir, Kak Diandra juga Mungkin setelah ini Kita bakal Move ke sesi yang Menurutku Bakal lebih Keseru-seruan gitu Karena setelah ini Kita bakal lanjut ke sesi fun game Jadi mungkin Aku disini Mengucapkan terima kasih juga Ke Kak Bima, Kak Fatir, Kak Diandra juga Dan buat kolega yang udah nonton juga Disini aku pamit dan izin nutup Buat sesi talkshow kali ini Semoga Apa yang udah kita bahas Di sesi kali ini tuh bisa Bermanfaat Untuk semua yang nonton lah Jadi dari aku Mungkin sekian Terima kasih See you on fun game